Halo assalamualaikum guys selamat malam nih aku sempet-sempetin buat ini guys ayo apa tebak aku mau buat apa ini kalau dari ini sana kalian pasti tahu aku mau buat apa ini ya guys nah daripada ini kan sayang kalau enggak ku iniin apa tuh namanya jadi kayak gini nih karena dia diperam dari segi ini ada busuk-busuknya nintutup kalau pun dia masak-masaknya tuh asem tuh lihat tuh dari kulitnya Kenapa itu asem nih aku pilih buat kayak gini ya guys buat kayak gini nah dan nanti bisa aku icip-icip kapan aja ya Nah kalau lapar yang bukan lapar sih kalau haus nah kan ini kandungan vitamin C nya kan ada nih buah mangga ya guys minimal sedikit banyak vitamin C nya ada Oke guys aku mau potong-potong ini dulu ya guys mau dituntaskan dulu sampai selesai nih tinggal dua lagi ini juga masih 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 lihat liju ya tapi kalau dibalik nah nih jadi ini kalau dimakan itu enggak enak asem beneran asem ya guys jadi lebih enak dibuat kayak gini mari-mari tebak apa nanti hasilnya Oke ikuti duit ikuti video aku terus ya guys eh by the way ngomong-ngomong sambil aku aku kayak gini nah supaya channel aku makin maju makin pesan makin berkembang ya guys please 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 kasih aku support ya semangat guys ini video kasih eh like komen aku kekurangan komen kayaknya video aku belum terkenal sih masih beberapa komen Oke guys aku harap komen dari kalian juga share ya hitung-hitung aja berbuat baik Oke follow juga jangan lupa ya subscribe channel aku channel Syahrani Oke terima kasih lagi guys sambil ini aku lanjutin buat videonya ya motong-motong simak terus ya guys ah ini guys sudah jadi tapi maghrib guys mau kepotong nanti dulu ya guys udah maghrib aku tunda dulu ya ya jadi mudah-mudahan aja videonya nih bisa lanjut terus ya nggak kepotong-kepotong mudah-mudahan oke guys kita ambil satu oke oke Terima kasih telah menonton 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 Tidak able sesuai menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton di mulut aja guys, anggap ini aja anggap enak enak di bibir aja ya guys gara-gara bahasa gitu bingung ya kan, oh pake sebentar pake gue sebentar pake saya, sebentar pake aku, aku sih no problem gak ada masalah, jadi kalau yang mungkin pusing denger bahasa aku ya kan sebentar pake gue, sebentar pake lu, sebentar pake ini mohon maaf ya, tapi gak disengaja, hanya apa yang ada di teringat, maklum nasional ya nasional, jadi pernah ke Jakarta pernah jadi orang Medan terus pake bahasa Indonesia saya gitu, oke ini bawa enjoy aja ya guys hanya sepeda tontonan oke, manisnya juga ada pas ya masnya juga ada pas, tapi boleh ketambah lagi silap aja oke oke ya kelesin kenapa takut gak nampan, nanti sia-sia lagi balik lagi aku ngerti ulang, gimana caranya ngetain lagi kan guys kalau udah jadi kayak gini, dibuat ulang lagi gimana susah deh, kayak edit-edit ulang suka bukanya tuh buat video ya kayak gini-gini nih, kalau misalnya asik-asik merekam, tau-tau gak terekam nanti udah terekam semua, giliran di edit besalahan edit-editnya pula emang ngulah jadi memilih seperti ini ya nah oke kita tunggu aja ini ya sekitar supaya meresap gulanya ini apanya biasanya aku letak di kulkas ini ya guys tapi berhubung di belakang itu di dapur itu gelap jadi disini aja cari tutupnya dulu tutupnya guys gak keliatan ini tutupnya dimana oke aku ke dapur oh iya guys yang ketemu tutup kayak gini ya guys jadi kita tutup aja yang penting dia tertutup oke jadi kita nunggu beberapa menit kalau itu nanti aku masukin dalam kulkas guys besok pagi baru dikerjain guys ini pemandangan manum hat ya guys pakai blit seperti ini jadi nah ini buah pangga ini yang aku ambil ya guys jadi aku diperam tuh oke ini aku ambil muda-muda jadi diperam gak enak guys tidak enak asem asem padahal udah diperam asem banget karena belum mateng oke jadi kita nunggu video berikut nih ya guys video untuk esok hari atau aku tunggu bungkus atau misalnya kalau gak capek sih bekerjakan malam ini ya nunggu lampunya hidup lampu dapur santai banget sih papa ini guys ini guys iya ada diklus lihat kan guys punya pohon buah-buahan di depan rumah gak enaknya kalau dicolong orang hi 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 ada yang mau menanam ada yang gak mau menanam jadi ya budidaya gak tau saya kalau budidaya gak mau nyolong enak juga ya guys ketemu budidaya gak mau ambil ini ketemu budidaya ya siapa nambil oke lah guys sudah malam ya jadi yang paling lekat sama kuni kalau disitu aku paksa manjak-manjak udah ada dulu selamat malam guys semangat aja gak capek terus sambil nunggu pak sung menghidupkan lampu di belakang lampu dapuri ada yang lewat ternyata adalah pemandangan malam disini guys tikusnya lewat-lewat guys tikusnya berkeliaran pada malam hari gitu tuh tuh tikusnya masuk ke tempat sampah kelihatan ya aduh banyak-banyak oke oke campak 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 selamat pagi ah adanya nyauh tanah gue guys pagi ini mau bungkus-bungkus ya guys ininya kita bungkus-bungkus guys oke karena tadi malam gak sempat guys ketiduran ayo mari kita membungkus ayo 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 Aduh apa lagi ngerekam lagi bervideo tapi ada urusan lah ada urusan yang apa itu yang surat masal itu kami sama 20 Oke guys ini terakhir jadi ini dapat itu enggak banyak kenapa-kenapa sekitar 67 bungkus plastik seperempat ya pasti seperempat dan ini karena dia asli gula murni jadi kayak gini kita makanya tuh seperempat Hai bulanya bulanya seluruh temukan guys itu sisa airnya selada air yang bersih saya sayangkan di luar jadi nanti dapat 12 angkanya udah habis guys menghabiskan kita kuatnya ini guys ketuang kemarin hasilnya lebih enak kalau dimasuk ke kulkas nah ini hasilnya ini hasilnya guys dapatnya 1,2,3,4,5,6,7 jadi dapatnya 7 ya guys 7 bungkus ya lumayan lah kalau kita hitung-hitung selesai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Satu hari Sabtu aduh belit banget maknya ya guys buat ini untuk diri sendiri oke kita masuk ke kulkas nanti kalau dia udah beku baru deh kita ma mantep enak asem-asem manis karena gulanya manis airnya manis mangkanya masem guys come on masuk ke kulkas nah tuh guys tidur ya tidur ya udah masuk ke kulkas kita masukkan ini ya guys bukakan tolong bang bang bukakan bang masuk ke dalam kulkas itu si bihan mas belan-belan nanti pecah pola plusnya kalau nggak apa di belakang itu sana manis ini manis lah makanya yang banyak makan gula dapatnya cuma dikit dapatnya cuma 7 bungkus oke guys dibantu sama nukul aja eh 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 copot gue ini kan nih lihat nih ini es kedondong berkunian guys bisa nggak tarik ya ternyata guys ada korban ada korban lagi ketika narik ini guys ha nggak nggak tahu memang mungkin ditinggalkan nah oke guys ternyata ada korban jatuh satu guys ya udah deh nggak rezeki jadi rezeki nya cuma 6 bungkus oh nah mari kita buang takut koslet ayo untuk hati kan makanya rezeki yang udah di mulut aja bisa jatuh seperti ini seperti itu ya guys kita letak bagus-bagus kalau belum rezeki kata Allah terus jatuh dia oke guys aku beresin dulu ya nah ini guys namanya rezeki tanah ya kita buang kita buang kita buang disini aja ya guys oke tuh beri makan semut ayam ini namanya rezeki bumi ini guys ini kedondong ya guys mau kesalah ini isi yang kedondong karena aku buat beberapa es ada es tebu kedondong ini buku banget nah coba kita lihat betul nggak ayah kan ada hijau-hijau nya ya kalau kedondong kan hijau tuh aku taruh disini susah ambilnya sebentar ya guys nah bener kan guys kedondong oi apa nak ya guys kedondong bener kan ini nunggu sampai ini dulu ya kan ini keras banget keras gigi tak kuat nah jadi yang tadi tuh rezeki akutu yang jatuh tadi tuh cuma sedikit tertinggal di dalam plastik ini guys ya nanti ini dimakan tapi setelah kedondongnya ini dan ini kedondong ya guys aku buat es kedondong ini juga asli ya tanaman yang aku tanam sendiri tuh aku tunjukin ya jadi sebuah-buahan kalau yang udah masak kalau kebanyakan nggak bisa dimakan takut busuk ya kan kalau kita udah lama di kulkas kan pasti busuk lama-lama begitu juga mangga maka aku buat mie aku buat manisan seperti ini insyaallah aja aku rajin terus ya karena sayang buahnya terbuang eh apa buahnya terbuang percuma kalau nggak dikerjakan ya karena kelamaan dalam kulkas atau dibiarkan begitu saja pasti bakalan busuk terbuang sia-sia kasihan kan mereka berbuah menghasilkan buah mereka Allah ngasih rejeki untuk aku lewat buah-buahan itu tapi nggak aku kelola jadi sehat-sehat terus ya aku doain ya guys nih kalau kalian mau lihat pohonnya aku tunjukin ya pohonnya juga aku tanam karena saking hobi menanam itu ya hobi dengan buah-buahan eh sementara halaman sempit halaman ku itu benar-benar sempit rumah kecil halaman pun jadi kecil halaman udah penuh dengan bunga-bunga kalian bisa lihat sendiri ya guys penuh dengan bunga-bunga nah jadi gimana mau ditaruh karena itu tanamannya seperti mangga lengkeng kedondong itu kan besar ya tuh jadi itu aku memanfaatkan halaman di luar rumah ada setel sepetak kecil gitu ya dikasih dari pihak apa kantor kantor pemasaran ya dari pihak prumas tuh jadi aku tanam kalian bisa lihat itu ya aku zoom dari sini kira-kira bisa gak ini saya bukan apa tuh buah-buah ke dono tuh tapi kalau kurang nampak aku keluar ya ini yang dekat jendela juga banyak ya yang dekat pagar bukan jendela tapi aku keluar kita lihat ya guys masih kayak gini kan ini besar ini kan ini tanam di rumah kan semak terlihat semak ya yuk iya ntar sayang ooi ooi ini anak lagi sakit ntar ini si bungsu lagi sakit guys lagi demam kemarin habis cah ya suntik rubela ya cajar sama rubela jadi empat hari gak sekolah eh hari kelima ya kalau dihitung hari minggu oke sebentar dulu ya sayang enggak biar selesai videonya enggak ini anak lagi sakit padahal baru buat video ya guys baru aja kemarin saya kemarin sempat apa eh berapa lama tuh gak buat video ya karena ini juga terkendala urusan si kecil jadi dia masuk sekolah mengurus keperlengkapannya apanya karena tetep benge untuk anak SD sampai masuk sekolah sama pendakaran ini itu nah masuk sekolah tiap hari kan harus diantar memang anaknya mandiri sih nggak nangis nggak cengeng ini anaknya sehat kuat ya sayang ya baik budi kan nak baik budi nih oh pinter mwah sayang anak mama nih oke senyum you guys mumpung halo guys udah sore ya guys nah mau kasih tau tuh biar di halaman luas aku tanam buah-buahan ya udah ini sabu aku pakai air air terus ini guys kan tuh lihat ini di halaman luas memanfaatkan halaman luar rumah ya guys itu pare tuh ini juga lebih banyak pendondong ya ya ini nanti kita tunggu besar guys kita tunggu gede ya guys ya ini lagi berbunga jadi nanti tuh ujung sana tuh gede tuh guys oke oke nanti ini nanti nanti kita tunggu gede tuh ya guys baru kita buat manisan lagi kalau nggak habis baru kita buat es ya guys oke ayo aku tunjukin guys udah jadi nggak ya manisan mangga aku kemarin ini siapa yang tahu ini daun apa dan jeruk kenapa yang gini yang hidup ya batang yang gini ya aduh batangnya gede banget guys oke mari kita masuk guys kita masuk disimu raksasa wow ini cantik guys kalau ini nanti dia membelas sendiri ya seperti ini oke mari kita masuk mari kita masuk oke masuk rumah dulu kita nah ini guys sepertinya jadi ya guys terjadi tapi tinggal dua yang lainnya udah diembat sama anak-anak oke guys aku kedatangan tamu nih kayaknya nanti kita iniin dulu ya kita sotop dulu aku sotop dulu hello guys udah bawa nih es es mangga mau cucuk ya hmm lezat guys kan tas ladis manis jadinya cuma 6 kemarin 7 ya guys 7 bungkus jatuh 1 enggak rezeki rezeki bumi tinggal 6 nah gitu hari ini ya karena beberapa ada jeda 2 hari ya saya enggak lihat kulkas itu mau saya ini kan ternyata tinggal 2 guys dimakan 4 gigi 4 gigi oke lah guys berarti sebelum yang buat makan udah dimakan sama yang lain sama anak-anak berarti enak kan guys ya mantap inilah es buatan rumahnya guys asli gula murni jadi gak ada dicampur-campur yang terpakai yang lainnya mantep guys tuh manganya wish wish oke oke dulu guys sebentar aku mau menikmati ini aku selesai dulu video aku ya pada hari aku posting hari ini juga terima kasih banyak udah nonton video aku jangan lupa ya subscribe like and comment dari kalian dan juga share nih ya bantu aku ya support ya guys biar aku tambah hmm semangat semangat buat video-video selanjutnya ya karena buat video ini kan gak gampang ya menggunakan ide-ide atau mencari ide-ide editingnya lagi bagaimana-bagaimana oke terima kasih sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh